Pilih foto editor Kita ambil foto di galeri Kebetulan saya sudah mendownload Mentahan dari Template ya Mentahan dari skin bis simulator Yang sudah saya edit sebelumnya Saya pilih yang Bis jenis Ada dua tipe template Yang ini jenis bis HD Karena dia tidak punya list panjang Di atap Dan plat nomor ada Di sebelah kiri Tapi kalau Bis SHD Dia seperti ini Templatenya Jadi kita harus tahu Disini Ada panjang list panjang ini Ini buat bis SHD Bentuknya juga sudah berbeda ya Ada rodanya dua disini Tapi saya lebih senang menggunakan Bis HD Jadi saya menggunakan Seringnya ngedip bis HD Kita ambil Kita ambil lagi bis tipe HD nya ya Pertama-tama saya disini Menambahkan Gambar atau image disini Kita tadi lihat ya Kita back dulu Yang ini Yang bulat ini ya Di bawah Text dan image Kita tekan tanda plus Di bawah Biasanya Biar paling gampang Buat background nya Saya pilih Yang ini nih Bentuk dulu Ini bentuk kotak ya Saya pilih ya Warnanya bisa kita ganti Dengan cara Disini ada top bagian atas Saya ganti merah Atau biasanya Kayak gini bentuknya Saya ganti merah Seperti apa Tapi kebetulan Saya sudah Membuat favorit Jadinya Saya Bikin Warnanya itu Sudah ada di favorit Ya Ini favorit saya Saya pilih warna kuning Merah dulu lah Oke Bawahnya Putih Oke Kita apply Kemudian Biar kita terlihat Seperti apa Kebetulan disini Settingan ini Saya menggunakan Alignment guides Untuk fungsinya Untuk biar dia Tidak kelewat garis Tapi ada penahannya Tek Nah biar kelihatan Gambar bisnya Kita klik Yang di pojok kanan bawah Kita turunkan Ganti Oke Kita klik Untuk mengganti Gerak Biar bisa bentuknya Sesuai dengan Base Kita centang Tanda Gear di atas kiri Resize handle Menyala Oke Kita sesuaikan Bisa di zoom Kita lihat disini Base nya Mestinya agak naik Tapi kan ada Alignment guides nya Kita mentok ke bawah Jadi lebih baik Kita matikan Matikan nya Dari pesan Settingan ini Alignment guides nya Kita centang Kita hilangkan Kita bisa gerakin Tanpa harus mentok Oke Disini kelebihan Kita mundurin Sesuaikan Untuk ukuran Kita bisa ganti Secara manual Seperti ini Atau dengan cara Kita tap kotaknya Kita Tekan yang paling bawah Ini Kanan Kita pencet Terus kita Tekan menu Yang ini Kita lihat disini Move size Kalau move Bisa di kanan Kiri Bawah Atas Biar kita mudah Tapi kalau untuk Jaraknya jauh Nggak enak Kelambatan Gerakannya Enakan manual Size nya Segini Panjangnya 961 Lebarnya 281 Oke Nah biar Dia nggak gerak Gerak Kita kunci Sehingga Kalau dikunci Dia nggak bisa Di tap Tap lagi Tuh Ya Selanjutnya Lakukan Cara Dengan Cara yang sama Terhadap Bodi-bodi yang lain Ingat Ini untuk Atap Ini untuk Atap Ini untuk Atap Ini untuk Bodi Ya Ini Kita lihat Ventilasinya disini Nanti akan Jadinya seperti apa Bisa Akan coba Tes-tes sendiri Sekian tutorial Dari saya Ini cara Membuat skin Bus simulator Indonesia Dari saya Terima kasih